Pemirsa Beranda terkait dengan dampak dari kurang tidur, ini ada satu artikel yang membahas soal kasus pekerja agensi iklan meninggal karena kurang tidur. Dimana pada tahun 2013 silam, seorang pekerja agensi iklan, Mita Diran, bekerja ekstra selama 3 hari berturut-turut hingga akhirnya meninggal dunia. Mita diketahui menenggap minuman berenergi untuk memiliki tambahan stamina. Nah ini kalau untuk dokter, Enda sendiri pernah mendengar berita tersebut dok? Iya, iya. Bagaimana tanggapan Anda dok? Akhirnya dia 3 hari tidak tidur tetapi dia meminum minuman berenergi gitu kan? Akhirnya sampai meninggal, bagaimana tanggapan dari dokter Enda? Tadi saya katakan, kurang tidur di atas 6 jam, tekanan darah kita sistolik meningkat. Itu memicu kerja jantung. Sedangkan obat-obat yang meningkatkan stamina, itu memicu juga kerja jantung. Sehingga kerja jantung terlalu ekstra. Nah, mengakibatkan gangguan pada jantung, kalau yang ada kelemahan dan cepat sekali meninggal. Lalu kan selain menyebabkan kematian gitu kan, terus kinerja pacu jantung seperti itu. Lalu untuk apa kaitannya, tadi kan kata dokter sendiri berdampak pada depresi gitu ya, kalau untuk psikologis. Apa kaitannya dari depresi dengan kurang tidur dok? Oke, kalau yang ini sih bukan karena depresi, karena cepat langsung meninggal ya. Depresi itu membutuhkan waktu. Depresi memang lemah semua kerja organ. Hilang minat, hilang semangat, nggak ada energi. Lemah sekali. Dan dia tidak ada keinginan motivasi untuk hidup. Mungkin tidak makan, tidak bergerak. Sehingga organ-organ tubuh kekurangan nutrisi. Membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga akhirnya dia meninggal. Itu pun kalau pasien mempunyai kelemahan di organ fisiknya. Tapi kalau yang cukup sehat, ya cukup kuat, bisa 10 hari, 2 minggu, tetap bertahan. Lalu bagaimana jika nasibnya gitu kan kepada orang-orang yang insomni dok? Kan mereka setiap hari pasti kurang tidur. Betul. Ke apa dampak dari untuk tubuh seorang insom? Dampak tubuh sangat besar. Tadi kerja jantung, kerja ginjal, pernafasan juga. Dan beberapa yang depresi atau kecemasan. Dan dia sendiri dengan insomnya ada pikiran berulang. Nanti saya nggak bisa tidur, nanti saya nggak bisa tidur. Akhirnya dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Hanya mikirin tidurnya. Akhirnya tidak tidur-tidur juga. Nah, kompleks sekali kalau orang yang mempunyai insomnia. Nah, ini kan dialami sendiri oleh papa saya nih ya dok ya. Dia adalah orang yang insom. Jadi setiap hari jika dia ingin tidur tepat waktu, dia harus menenggak misalnya obat batuk yang memang ada efek samping kantuknya. Seperti itu, apakah itu bagaimana dampak dari tubuh seorang insom? Itu tidak baik, karena kalau tidak di handle oleh dokter yang tepat, obat-obat batuk itu juga akhirnya kadar dosis obatnya meningkat terus, meningkat terus, beradaptasi untuk dia bisa tidur, akhirnya penggunaan obat berlebih. Karena mereka mengejas. Setiap minum, pertama kali dia bisa tidur. Terus, untuk yang kedua kali, dia butuh dosis yang tinggi. Walaupun obat batuk, makin lama makin banyak dosis mempengaruhi kerja organ lainnya. Kalau mungkin bukan obat batuk, tetapi obat memang obat tidur? Oke, obat tidur kalau memang di handle oleh dokter psikiater atau dokter yang memang berkompeten, itu sangat-sangat aman. Tapi kalau tidak dibantu oleh dokter, ya ada beberapa kasus beli obat dari luar. Sampai 10 butir dia minum tidak tidur juga. Karena gangguan tidur itu dasarnya bukan hanya gangguan tidur. Tetapi? Kita lihat kalau ada gangguan psikologis, kayak orang depresi, cemas, atau penyakit sisupren, penyakit jiwa yang berat, itu tidak mempan dengan obat tidur, harus dengan obat-obat lainnya. Kayak depresi, tidak dengan obat tidur, dia akan tidur. Antidepresan, dia bisa tidur. Orang cemas dengan obat tidur, hanya sesaat. Tapi masih cemas, akhirnya tidak bisa tidur. Harus dengan obat cemas. Ada sebagian orang, mungkin termasuk juga saya, sebagai pekerja media ini kan kadang-kadang memang kita di-rolling kerjanya dari pagi ke malam, kadang-kadang juga dari malam ke pagi. Lalu bagaimana cara mengantisipasi agar kita sebagai pekerja yang kerjanya dari malam sampai pagi, seperti itu bisa tetap memiliki tidur yang berkualitas. Oke. Orang berpendapat tidur harus malam hari. Terus bagaimana dengan mereka yang bekerja di malam hari? Ada ya tadi, sif-sifan, security, atau dokter juga yang jaga malam. Akhirnya dia tidak tidur, tidak. Tidur itu kualitasnya kita hitung dalam 24 jam. Ketika dia bekerja di malam hari, dia bisa rubah ke paginya. Sehingga terpenuhi untuk jadwal tidur bangunnya. Sekitar 6-7 jam atau 8 jam, walaupun itu tidurnya mulai pagi atau siang atau sore, itu sudah cukup. Jadi tidak harus difokuskan tidur di malam hari. Jadi dokter Enda adalah, intinya adalah waktu, seberapa lama kita tidur ya, bukan memang apakah kita tidur malam atau siang hari. Betul. Dan dokter nanti lanjut-lanjut lagi boleh ya, namun usaha jurnal berikut tetap di beranda. Selamat pagi. Terima kasih.